Intro Acara hari ini kita Beksok Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota Yogyakarta Ada dua hari Yang pertama ini Kita ngaturi Orang kedua Di setiap OPD Dan unit kerja Dari badan, dinas, inspektorat Kemudian Ke bawah di kecamatan seluruh Jadi orang kedua yang kita Aturi untuk rawo Karena sebenarnya nanti Goal dari Utama kegiatan ini adalah Pemanfaatan Tandatangan elektronik pada Sistem persuratan dinas kita Di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Nah yang akan menggunakan Tandatangan elektronik ini Yang pertama adalah Para kepala OPD Yang kedua tentu Sekretaris atau orang keduanya Pada saat orang nomor satu Di masing-masing OPD Dari kerja itu berhalangan Kemudian juga memang ada Yang sebagian untuk Aplikasi Misalnya aplikasi Kependentukan Aplikasi perizinan Itu bisa sampai ke level Kepala Seksi Atau PT Kemudian Mau gak mau Kita Seperti yang disampaikan Para narasumber Narasumber hari ini Kita mengundang Dari Badan Cyber dan Sandi Negara Khususnya Dari Balai Sertifikasi Elektronik BSRE Nah Disampaikan bahwa Semenjak Pandemi Dan ke depan Itu tren Penggunaan Tandatangan elektronik Memang Sangat Meningkat sangat cepat Dan memang itu Suatu kebutuhan Kita bisa Melakukan Tandatangan Dari manapun Kapanpun Tidak terhalang Waktu Jarak Dan Tempat Nah Kita Lanjut Penggunaan Sertifikasi Elektronik Dikotasi Keperta ini Sudah kita awali Dengan Tadi saya matur Di aplikasi-aplikasi Tertentu Misalnya Di aplikasi Perizinan Yang diselenggarakan oleh Dinas Perizinan Itu sudah Menggunakan TTI Kemudian Aplikasi Pelayanan Uji Lab Lingkungan itu Di UPT Labkes Atau apa ya Istilah namanya Itu di Dinas Lingkungan Hidup Itu juga sudah Menggunakan Kemudian Di Dinas Kesehatan Pelayanan-pelayanan Seperti EPIRT Itu Itu juga Sudah Menggunakan Kemudian Yang Apa namanya Lebih General lagi Nanti akan Kita Sudah Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Kepala Dinas Harus Segera Dilaksanakan Tahapnya Adalah Kita sudah Membuat Perwalnya Yang Untuk Mengakomodasi Mendasari Penggunaan Ini sudah Ada Perwalnya Kemudian Aplikasinya Aplikasinya Sudah Dibangun Oleh Dinas Kominfo Melalui Bidangnya Bidangnya Pak Cepo Ya SIS Sudah Siap Kemudian Nanti Liding Sektornya Memang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Ini Di E-Office Karena Asisten Juga Asisten Umum Sudah Memerintahkan Untuk Segera Dilaksanakan Tinggal Mengibarkan Bendera Nomor Timing Mawal Namun Untuk Persuratan Yang Lebih Luas Baru Pada Pagi Hari ini Kita Konsolidasi Dan Akan Kita Laksanakan Kita Seolah Mulah Sudah Mengatakan Bahwa Tanda Tangan Dengan Citra Tanda Tangan Di E-Office Itu adalah Tanda Tangan Elektronik Secara Faksun Dan Kaitah-kaitah Tanda Tangan Elektronik Sebetulnya Itu Belum Bisa Dikatakan Sebagai Tanda Tangan Elektronik Sehingga Tahun Ini Kita Berharap Nantinya Tanda Tangan Elektronik Ini Sudah Bisa Terfasilitasi Untuk Semua Pejabat Sambil dengan Eslon Tiga Atau Yang Sekarang Melaksamakan Fungsi Sebagai Eslon Tiga Tahun Depan Akan Sambil Pada Eslon Tiga Atau Jabatan Fungsional Yang Mengampu Jabatan Kegiatan Tandung Jabat Pada X SMA Pada Tiga Tiga Terima kasih.